Keluarga dari 10 ABK yang sudah dibebaskan kini masih menunggu kepulangan. Rahasia syukur dipanjatkan para sanak saudara, para ABK yang sudah lebih dari sebulan menanti kepastian. Meski keluarga telah terima informasi tentang pembebasan keluarganya, namun pihak keluarga belum dapat berkomunikasi dengan korban. Suasana rumah orang tua Wendy Hardian, anak buah kapal Brahma 12 yang disandrak kelompok Abu Sayyaf dipenuhi warga. Suasana keluarga Wendy datangi rumah di kawasan Pasar Amcang, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Tidak ada kata selain ucapan terima kasih dan rasa haru akan penantian mereka selama satu bulan lebih. Meski informasi pembebasan telah diterima kedua orang tua Wendy, pihak keluarga belum bisa berkomunikasi langsung dengan Wendy. Hanya pihak perusahaan yang memberikan penjelasan kondisi para Sandra sendiri saat dibebaskan dalam keadaan baik. Suasana haru juga dirasakan keluarga Bayu Oktav Yanto. Salah satu ABK yang ikut dibebaskan minggu sore. Sujud syukur usai mendengar putra mereka dibebaskan. Keluarga Bayu di Mendak, Klaten, Jawa Tengah berencana gelar syukuran. Penantian danau Amerika selama satu bulan lebih tak sia-sia. Terus rencana ke depan keluarga gimana? Mau syukuran. Syukuran terkait kebebasan Mas Bayu. Usai dibebaskan minggu siang, para ABK masih harus berurusan dengan administrasi. Mereka tiba di Jakarta malam ini. Selanjutnya barulah para ABK tersebut bisa bertemu dengan keluarga yang sudah mereka tinggalkan selama lebih dari sebulan. Tim Liputan melaporkan untuk net.